assalamualaikum balik lagi di channel manhua komik sebelum masuk ke alur ceritanya alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat uploadnya langsung saja kita ke alur ceritanya dan coy pun terus menghajar para hunter itu Hai Hunter Rang D tampak klan pun telah dikalahkan oleh seorang coy Hunter Rang C anggota klan Rappel telah dikalahkan dan Engwene Eli pun telah dikalahkan oleh coy dengan mudah para penonton pun hanya bisa kaget melihat pertarungan tersebut penonton tidak menduga bahkan Engwene Eli pun kalah pertandingan final pun dimulai Hunter lain pun berpikir padahal pergerakan coy terlihat sangat jelas Hai Hunter itu pun langsung mengeluarkan skill dan menembaki seorang coy dihadapannya Hai dengan larian yang kencang dan pukulan yang keras coy berhasil meninju jatuh lawannya tersebut Hai coy berpikir ini sungguh membosankan dan pertandingan pun berakhir coy memenangkan pertandingannya itu Hai penonton tidak menyangka ada seniman bela diri yang menang dengan gampangnya coy telah memiliki 10.000 tahun pengalaman bertarung di abias coy berada di level dimana dia melihat gerakan lawan selanjutnya hanya dengan memperhatikan nafasnya terlihat coy sedang mengangkat biala yang berhasil memenangkan pertandingan Kitty of lava and magma pun berkata Anda akan berada dalam masalah di masa depan jika Anda mabuk dalam kemenangan terlihat wartawan dan fotografer yang sedang memotret coy Hai para orang-orang tersebut ingin mendapatkan coy agar berada di pihak orang-orang tersebut coy menyadari para konstelasi ada yang aneh dengan pesan-pesan itu para konstelasi pun biasanya tidak memberi tawaran dengan mudah namun mengalahkan semua musuhnya di babak penyisian rencet menyebabkan keributan besar saat ini para konstelasi melihat coy sebagai permata yang luar biasa sepertinya dia menyembunyikan kekuatannya atas perintah Kitty of lava and magma warrior of madness and blood memperingatkan Kitty of lava and magma yang bukan bagian dari perjanjian bumi untuk menyingkir Kitty of lava and magma berkata kontrak avatar tak ada hubungannya dengan perjanjian apapun jadi kalau kau punya masalah dengan itu buat saja kontrak sendiri kalau kau punya masalah maka temui lah aku di wilayahku sebuah pertarungan antara konstelasi mereka bertengkar sangat intens meskipun hanya lewat pesan konstelasi Kitty of lava and magma sangat percaya diri karena dia tidak tahu lokasi sebenarnya tidak diketahui dan oleh karena itu tidak dapat ditemukan warrior of madness and blood berkata aku tidak akan melupakan ini aku akan mandi darah dari para avatarmu coy pun ingin mengatakan sesuatu ke warrior of madness and blood dan berkata aku tidak punya penyiatan membuat kontrak dengan seseorang sepertimu warrior of madness and blood berkata omong kosong apa yang kau bicarakan tadi mereka yang mencoba sopintar akan binasa di depannya Hai dan coy pun mengulangi perkataan yang tadi ia lontarkan tersebut kepada warrior of madness and blood warrior of madness and blood pun berpikir ia akan menyesal dan berkata makhluk mortal yang bodoh Hai para konstelasi pun kagum dengan perkataan coy coy pun merasa tidak perlu lagi bersikap rendah hati Kitty of lava and magma pun memberikan 10 soul stone karena ia terkesan dengan kata-katamu coy berkata apa yang ia lakukan Kitty of lava and magma pun menjawab ini bagian dari strategiku ikuti saja dan terimalah mata uang yang digunakan oleh konstelasi adalah soul stone dan dia mencoba memprovokasi konstelasi lainnya Hai coy harus memiliki uang agar tidak ingin dipandang rendah Hai coy pun berterima kasih kepada Kitty of lava and magma coy mungkin dalam masalah jika bukan karena dirimu hai 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 malam hari di sebuah gedung yang tinggi Hai karyawan huang terlihat meminta maaf kepada huang Hai huang pun menegaskan untuk membawakan petugas evaluasi kehadapannya sekarang Hai huang berpikir dari mana klan itu saya rasa sepertinya dari klan Ambitus saat klan Ambitus dianggap sebagai klan yang besar klan itu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Dragon Industri Dragon Industri merupakan klan besar yang telah diberikan otoritas oleh pemerintah klan Ambitus hanyalah sebuah klan yang baru mulai naik tangga karirnya huang memikirkan apa rencana klan tersebut padahal mereka tahu kalau aku berbahaya bagi mereka untuk terlibat pertempuran denganku apa mungkin klan besar lain yang merupakan saingan kami membantu klan Ambitus seorang wanita pun melamporkan hasil dari babak penyesihan telah keluar kepada huang dan Choi memenangkan babak penyesihan tersebut karyawan itu pun akan menghubungi petugas evaluasi dan memintanya untuk segera memeriksa kembali rangnya terlihat Choi yang sedang berlatih di ruangan evaluasi pun telah selesai dan rang Choi pun naik menjadi rang B huang berpikir kalau rang B plus pun tidak ada apa-apanya bagi Choi huang pun akhirnya emosi apa yang dia katakan karyawan itu dan Choi menyuruhnya untuk menghentikannya karena Choi merasa malu Choi pun berbisik kepada huang bahwa sekarang para konstelasi lebih memperhatikan Choi kita harus bertindak lebih hati-hati tidak ada ruginya menaikkan rang perlahan huang pun menuruti perkataan Choi tadi karena rang B tetap memenuhi persyaratan klan huang pun merekomendasikan klan kepada Choi klan itu bernama klan Ikaros kalau Choi masuk dengan rang C akan dipandang rendah setidaknya mereka semua itu rang B Choi berpikir mungkin ia akan dipandang rendah karena seni bela diriku huang berkata kepada Choi jangan khawatir aku yakin kau dapat menangani mereka lagi pula kau itu adalah dirimu sendiri huang pun ingin memberikan hadiah kepada Choi Choi berpikir apakah mungkin khawatir aku akan dipandang rendah sebagai seorang seniman bela diri terlihat huang mengeluarkan benda yang ada di tasnya tersebut dan itu adalah sebuah pedang emas yang bernama Lunar Heavenly Sword terlihat beberapa status yang terdapat pada pedang itu Choi pun berpikir sebuah pedang yang lebih baik dari dugaanku huang tidak masalah karena mereka yang telah memberikannya kepadaku pedang itu adalah sebuah artefak Reng A dari China pedang itulah pemberian dari pemerintah China sebagai hadiah karena bantuanku untuk mereka saat itu China sedang menuju keadaan kacau balau karena konstelasi jahat telah meruduki bagian utara China sejumlah dungeon yang kuat bermunculan dan diantara dungeon dungeon itu terdapat 3 monster Reng A Uwume Gretsig Baize dan aku mendapatkan ini karena aku membantu mereka tadinya pun huang ingin memperkenalkan manajer baru untuk Choi huang memperkenalkan manajernya untuk Choi yaitu putrinya terlihat Choi dan Odaigon pun memasak sesuatu untuk putri huang itu makanannya pun sudah jadi dan siap untuk dihidangkan Choi dan Odaigon itu menyuruhnya untuk mencicipi makanan yang dibuatnya kepada putri huang dan putri huang pun langsung mencoba makanan itu terlihat wajah putri huang yang kaget putri Aine itu pun langsung menyukai masakan itu terdapat rasa yang dapat dihasilkan oleh sihir menjadi lebih manis dan mencakup lebih banyak rasa dan daging yang diberikan Choi pada Aine dipenuhi kekuatan sihir yang jauh lebih banyak daripada bahan-bahan yang digunakan oleh huang Odaigon menanyakan kepada Choi kenapa putri Aine bertingkah seperti itu apakah makanan itu tidak sedap putri Aine pun langsung berbicara di hadapan Odaigon dan Choi tersebut dan mengatakan kau harapan kau akan menjadi seorang koki putri Aine itu akan berinvestasi kepada Choi dan apakah Choi ingin memiliki pikiran membuka restoran Choi berkata aku kebanyakan hanya memasak masakan Korea terlihat sebuah nasi semakok Choi pun sudah memasaknya untuk putri Aine putri Aine itu langsung mencicipi nasi itu terlihat wajah putri Aine yang begitu senang karena merasa makanannya itu sungguh enak Choi menyuruh putri Aine memakan yang banyak karena terlihat tubuh Aine yang begitu kurus dan Choi bersedia ingin memasak lebih banyak lagi putri Aine menolak karena bisa membuatnya gemuk terlihat putri Aine yang sudah menghabiskan makanan yang dibuat oleh Choi dan Odaigon tersebut putri Aine pun memulai kembali ke topiknya bahwa putri Aine akan menjadi seorang manajer Choi dan Odaigon terlihat beberapa analisis seberapa kuat hunter apa yang dibutuhkan untuk menjadi lebih kuat putri Aine pun menjawab bahwa dia adalah manajer kelas 1 super sampai disini dulu videonya next video admin bakal lanjutin ceritanya Assalamualaikum Bersambung